Ada gak kak lagu yang bahasa Sunda? Apa ya? Cicing way, cicing way. Apa ya? Es lilin mah, lecel, kalapa muda. Hal terindah dari semua rasa sakit yang pernah dialami seorang Raisa. Gila. It's getting personal like your album. Hal terindah dari semua rasa sakit. Halo semuanya kembali lagi di Viniar. Kali ini kita kedatangan tamu spektakuler, penyanyi, musisi, dan mantap. Tepuk tangan dulu buat Raisa. Terima kasih ya Kak Ayaya udah mau datang ke... Terima kasih udah mau datang ke Viniar ya Kak Ayaya. Yes, terima kasih. Akhirnya kita bisa mengundang setelah 2 tahun mencoba untuk mengontak akhirnya Kak Ayaya. Masa sih. Bohong. Ya, ini kan karena ada simbiosis mutualisme kali ya. Jadi mau ya. Oke, pertama congress on the album oke. Thank you. Very good, very nice, I like it. I heard two songs. Thank you. And I like it. Thank you. Gimana senang gak perasaannya ketika memiliki anak baru? Senang banget karena apa ya, proses bikin album tuh beda banget sama bikin-bikin single gitu kan. Kalo single tuh sangat in the moment, pengen bikin ini ya, keluarin udah selesai. Tapi kalo album tuh kan kita mesti bener-bener mikirin nanti dengerinnya gimana. Terus habis itu tema keseluruhannya gimana. Terus flow-nya gimana dan pokoknya lebih banyak faktor yang masuk ke dalam pemikiran sebuah album gitu. Jadi emang seru banget, prosesnya juga beda dan ya sangat menyenangkan lah. Judul albumnya kan It's Personal. Ini jadi kalo sepede ditanya orang kayak hey congress on the album, what's the album name? It's Personal gitu ya. Seperti yang gak usah ditanya lagi. Iya bener, it's personal. Emang ini ceritanya tentang kehidupan kaya ya? Yang personal, you apa yang dekat dengan hati ya? Iya pastinya. Ya sebelum-sebelumnya juga sebenernya personal. Cuma kali ini tuh mungkin lebih apa ya, lebih raw kali ya. Jadi kayak. What? Raw. Jadi apa ya. Kasar. Lebih apa ya, ya lebih terbuka lah intinya. Karena kan sebelum-sebelumnya mungkin kayak masih ada dihalus-halusin atau enggak. Ada yang, aduh kalo ngomong gini nanti ditanyain sama media ini. Jangan deh jangan nulis kayak gini gitu lah kan. Kalo sekarang kan mungkin aku lebih, udah banyak belajar juga. Lebih settle, terus lebih apa ya. Lebih percaya diri lah di dalam. Lebih berani berarti ya dalam menulis. Lebih berani di dalam kehidupan pribadi. Jadinya yaudah kayak kerasanya lebih terbuka aja. Oke ini ada satu lagunya berjudul Berdamai. Nah ini yang kita sebenernya pengen bahas pada hari ini. Karena ini merupakan salah satu single dari It's Personal. Kak Yaya mengisyaratkan berdamai dengan sebagai cara menghadapi dan move on. Dari suatu hubungan yang telah selesai ini. Kemarin dua minggu lalu ya video klipnya baru keluar. Dan itu mencapai satu juta views. Tahniah ya Kak ya. Terima kasih. Kakak hits banget. Masa sih. Iya lumayan. Masa aja kok. Masa sih. Mereka untuk merongket. It's Personal adalah album keempat Raysa. Malui label Music Independent Junior Records. Oke ini kita boleh langsung ke berdamai ya. Karena yang tadi aku sempet dengerin beberapa ratus kali. Terus kayak oh gue ngerti kenapa ini berdamai. Karena kayak apa ya kalau menurut aku ya. Video klipnya itu sangat relate I think. Kayak most of the people tuh kayak pernah nyetir sendiri yang kayak mikirin tentang kehidupan. Kayak why did I do that? Kenapa kita gini kenapa kita gitu kan. Apa emang itu yang Kak Raysa pengen sampaikan kayak. Iya sih karena kan sebenernya kita pengen bikinnya lirik sekedar lirik video aja kan. Biar maksudnya biar orang tuh bisa sekalian baca liriknya gitu. Nah terus kira-kira lagu ini tuh paling cocok didengerin pas lagi apa. Terus gue pas lagi ngerasa ini tuh biasanya kayak gimana gitu. Dan akhirnya tuh it comes down to nyetir malem-malem. Gabut, gak tau kemana. Nyetirnya udah muter-muter doang. Pokoknya gak pengen pulang, gak pengen menghadapi. Gak pengen kembali ke rutinitas atau kembali ke tempat-tempat yang biasanya aku sama dia. Kayak gitu-gitu kan. Dan jadinya kayak, udah deh pokoknya mau di mobil dulu sambil ini biar clear semuanya. Gitu kan. I feel you kok. Oke jadi inspirasi single ya. Inspirasi single ya. Itu dari mana Kak? Apakah dari past experiences atau kayak relationship? Atau mungkin ini dari temennya kayak yang pernah ngomong ke cerita? Atau kayak emang pernah gue alamin nyet gitu kayak gitu. Ini sih pasti pernah dialamin sih sama semua orang gitu. Jadi aku juga termasuk orang-orang yang di bawah itu. Karena menurutku manusiawi banget lah ya. Aku berusaha nulis sesuatu yang selalu bisa relatable gitu. Jadi menurutku manusiawi banget misalkan kita habis pisah sama seseorang. Terus kan wah nangis-nangisan gitu. Terus besoknya ngeliat dia di social media kayak tawa-ketawa. Happy-happy sama temen-temen. Terus kayak, sabisannya ini lagi ya. Kayak kemarin lu nangis-nangis. Sekarang lu ketawa-ketawa. Jadi salah satunya kan pasti bohong. Either lu ketawa-ketawanya bohong. Atau kemarin nangis-nangisnya bohong. Nah ini menarik sekali ini. Overthinkingnya disitu. Overthinkingnya disitu ya. Karena kan kita harus pakai topeng kadang-kadang. Karena ini yang dipertanyakan oleh Kak Yaya di lagu ini. Ada liriknya yang menarik sekali. Manakah yang harus aku percaya? Senyumanmu atau air matamu? Ah siapun. Itu dah. Itu jadi intinya dari situ ya. Overthinkingnya dibuat karena kayak. Mungkin lu di social media atau di temen-temen. Bisa fine-fine aja. Tapi kan lu kemarin bisa nangis-nangis sama gue nih. Janjian kemana pas lu nangis-nangis bohong. Oh iya jadi gak tau yang bohong yang mana ya. Atau sekarang senyum-senyumnya bohong gitu. Jadi kayak. Sebenernya. Tapi sebenernya kan. Ya lu boleh lah move on. Ini orang-orang udah putus. Boleh kan move on. Tapi jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Atau gue duluan yang penting. Setuju sih. Iya kan? Ya benar sih. Gitu. Oke kenapa dijudulkan berdamai nih? Karena jujur gak ada kata-kata lain yang bisa jadi judul. Kayak apa ya. Lebih menjebak aja sih. Kayaknya damai gitu kan. Tapi sama sekali gak damai. Gak damai ya. Iya sih. Kadang-kadang suka. Ini lagu buat nangis sih emang. Tentang. Sebenernya tentang. Ya itu kan. Kita. Ngeliat. Mantan kita misalkan. Atau orang yang pernah. Dalam hubungan sama kita. Dia tuh udah kayak udah bisa damai gitu. Sama keadaannya. Sedangkan. Aku belum bisa. Merasa damai gitu. Tapi kok dia udah duluan. Tapi kok dia kelihatannya kayak gitu. Ini beneran gak sih? Jadi. Makanya aku judulin berdamai. Oke tapi kalau dari Kaya sendiri. Emang. Apa arti berdamai? Apa ya? Menurut aku berdamai tuh. Suatu yang netral aja gitu. Kayak ground zero gitu. Kayak. Seneng gak biasa aja. Sedih juga biasa aja. Jadi kayak yaudah. Perasaan dimana netral. Biasa aja. Bukannya berarti lupa. Masih ingat ya. Masih ingat. Tapi begitu diingat-ingat. Gak ada perasaan sedih. Atau gak ada perasaan apa gitu. Oke berarti. Tapi ini lagunya lebih ke. Udah sudah bisa menerima kenyataan itu. Atau masih mempertanyakan sih sebenarnya. Ini lagi in the midst of. Kayak overthinking gitu. Jadi kayak lagi mempertanyakan banget. Kayak kok bisa? Kok bisa? Bener gak sih? Gitu. Susah ya. Kalau udah ada di posisi kayak gitu. Kayak sendiri pernah? Mengalami proses berdamai tapi gagal? Pernah gak? Pernah lah pasti. Karena aku orang itu baperan banget. Jadi kayak gengsi belakangan. Yang penting bisa terungkap semua yang aku pengen ungkapkan gitu. Jadi pernah banget ada di perasaan kayak galau. Tapi jangan gitu. Terus abis itu begitu udah selesai. Aku udah shut door personality. Jadi selama masih ada kayak I still care about you until I don't aja gitu ya. Terus abis itu udah nol. Nol. Itu ground zero makanya berdamai. Yes. Uh keren sekali kakak ya. Oke lebih sulit berdamai dengan diri sendiri atau berdamai dengan orang lain? Aku rasa ini semua orang beda-beda sih emang tergantung apa ya tergantung way of thinkingnya ya. Tapi kalau buat aku pribadi lebih susah berdamai sama diri sendiri sih. Karena aku kayak lebih yang keeping the peace gitu tipenya. Kalau dalam relationship gitu kan. Jadi aku kayak bisa kayak oh ya udah gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa. Sedangkan di dalam diriku tuh kayak itu sebenernya apa-apa tau gitu. Terus kayak iya tapi gak apa-apa denial-denial gitu. Nah kalau buat aku tuh yang lebih susah berdamai sama diri sendiri. Oke berarti masih dalam proses atau sudah berdamai ini kan? Berdamai sudah. Sudah lah ya. Nah tapi ya setiap hari selalu ada aja. Ada aja lah ya kadang-kadang suka kayak. Ada aja gitu. Be there. Oke. Sebelum saya tambah ke personal saya sendiri ya. Kan dari tadi kita ngomongin berdamai-berdamai kan. Perdamaian, perdamaian. Iya kan. Colab kali kita cocok tadi ya. Bisa. Suaranya mantap. Penyanyi ya? Bukan. Mirip sih. Nah apa sih emang pentingnya berdamai? Buat apa kita harus ke ground zero gitu. Kayak kenapa kita gak bisa. Kan banyak ada yang dengan istilah pelampiasan gitu. Kenapa gak nyet loh Raisa nyet loh lampiasin aja ke orang dulu bentar. Habis itu cabut gitu. Tapi itu gak sama lah. Oh gak sama? Kalau pelampiasan tuh apa? Apa? Mengelampiasin apa? Tau amarah kayak apa kayak kepedihan kayak sosok gitu kan. Kadang-kadang kita kan kayak butuh sosok. Sosok. Ya tapi kan itu harus pakai perasaan. Kalau misalkan perasaan kita. Ya kalau aku sih harus pakai perasaan ya. Kamu gak kayaknya nih. Masa sih? Depends. Enggak tapi kan itulah. Kalau misalkan pun ada pelarian gitu kan. Pelampiasannya kan tetap harus pakai perasaan. Kalau misalkan perasaannya masih ada disini kan. Mau melampiaskan ke siapa juga gak bisa. Tetap ada disitu aja gitu ya. Oke cara. Kayak itu berdamainya gimana? Apakah menerima kenyataan? Atau kayak ada di denial state cukup lama? Atau kayak yaudahlah aja? Atau kayak sakit hati kayak akhirnya kayak. Oh lotai juga gak ternyata kayak gitu? Aku biasanya sih. Ya gitu sih yang kayak tadi aku bilang. Kayak usahain sebisa mungkin berusaha. Tapi abis gitu kayak udah bener-bener udah aja gitu. Nol kayak suatu waktu bangun terus kayak oke udah. Udah saatnya. Udah selesai. Terus udah deh. Kalau kayak gitu tuh kayak hitung menyerah gak? Menyerah pasti. Ya apa namanya. Ya bisa aja bilang menyerah. Cuma ada di lagu aku juga. Oh ya kayak promosi lanjut lagi. Ini lagu aku yang sebelumnya. Tapi aku udah pernah menulis soal ini. Aku karena aku pernah ngomong ini juga di dalam relationship aku. Aku bilang aku bukannya nyerah tapi bijaksana. Logically thinking ya? Iya jadi kayaknya bijaksana aja. Ya menyerah kalau ada yang mau melihat itu adalah menyerah di dalam relationship bisa. Tapi sebenernya kayak kalau kita berdua sama-sama jujur sama diri kita sendiri ini bijaksana gak sih? Kita untuk mengambil jalan ini. Oh mengambil jalan terbaik. Menyampingnya nyempingkan perasaan dan berpikir lebih bijaksana berarti ya? Iya karena kan masih banyak. Masih banyak hal di luar sana selain relationship lah. Apa itu tentunya? Apalah kerja, KPR gitu kan. Semua itu tuh harus terus berjalan. Pajak gitu ya. Pajak. Ini kamu udah belum kemarin SPT. Gue takut nih kalau gue. Tengah 31. Iya 31 Maret gue di whatsapp gue. Halo warga kebonjeruk, sudahkah membayar gitu. Itu semua selalu berjalan. Walaupun kita tetap sakit hati, tetap sedih, tetap galau. Tapi KPR kita tetap tanggal jatuh tempohnya sama kayak gitu loh. Jadi kita tetap harus move on dan bisa. Gila. Kalau termnya anak jakal sekarang, work life balance man. Tarah banget. Brian Jujo. Self love, healing. Iya healing. Bener healing. Emang kalau healing Sarah Raisa gimana? Ke Bali juga gak Bray? Ke Bali bisa. Kayaknya healing. Me time sih. Oh me time. Kalau buat aku kayak gak terlalu muluk-muluk karena kan banyak hal yang harus dilakukan juga. Cuma kalau aku bisa sendirian terus melakukan apa yang aku mau saat itu, itu menurutku udah kayak healing me with myself. Udah menyenangkan sendiri ya. Oke ini kita balik lagi ke tadi lagunya. Menurut Kak Yaya ada gak satu lirik yang sakit gitu waktu nulisnya? Selain yang, apa tadi? Mana yang aku harus percaya sejaman waktu air matamu? Ada gak satu lirik yang kayak that's very meaningful for me when I write it? Apa ya, aku selalu suka nulis yang kayak agak-agak nyinyir-nyinyir gitu. Nyinyir-nyinyir dikit. Aku tulis kau simpan dimana tangismu waktu itu. Itu aku seneng kayak, that's something someone would say gitu loh kayak. Simpan dimana nangis? Mana sekarang nangisnya? Gitu kan. Kau simpan dimana tangismu waktu itu. Terus, menurutku yang sangat manusiawi banget yaitu beri sedikit tanda. Kau juga merindukanku. Karena kau tau ini bukan mauku gitu. Kayak, sebenernya kan ya kita bukannya selalu misalkan putus tuh pasti pengen balikan. Gak juga kan. Siapa tau ini udah ada di dalam situasi dimana ya emang kita harus, ya udah bijaksana aja kan ya. Kita harus putus nih gitu. Tapi, ya kasih lah kode-kode bahwa kamu sakit juga, aku sakit juga. Jadi kita bisa sama-sama gitu. Enak nih ngobrol kayak gini gue kayak lagi. Kayak counseling ya? Iya kayak lagi rawat jalan tau gak. Terima kasih ya. Gak sih kalau, tapi buat aku personally, lirik pertama dari lagu ini membuat aku pengen stop lagunya. Karena gue udah tau nih lagunya kayak kampret gitu. Masa lirik pertama, benarkah engkau sekuat ini, secepat ini? Ih, iya tuh kadang-kadang orang-orang tuh kayak pura-pura move on cepet banget ya? Iya kan? Oke, masa sih? Iya. Ntar gue nyetirnya coba deh. Iya kan? Sambil dikatakan lagu ini ya? Nyetir lagu itu, muter-muter. Oke. Pesan apa sih yang Kak Yaya pengen nyampaikan? Mungkin buat di lagu ini atau mungkin as a whole album? Buat raiser-raiser di luar sana? Sebenernya sih kalau di lagu ini, kayak sesakit apapun, sedalem apapun gitu tuh, you're not the only one that's going through this gitu loh. Jadi kayak aku pengen lagu ini tuh jadi yang nemenin kamu untuk bergalau, dan kayak bisa, oh iya ya. Raisa juga pernah kok ngalamin itu, pasti gue juga bisa gitu. Karena aku inget banget dulu pas lagi patah hati-patah hati gitu, kayak ngobrol curhat sama ibuku kan. Iya lagi suka dengerin lagu apa, ini bu ya dengerin Adele yang ini-ini tuh pas banget gitu kan. Terus dia bilang, tuh kan Adele aja patah hatinya sama kan gitu. Semua orang tuh berarti sama ngalamin ini juga, berarti semua orang bisa kan. Oh iya bener juga sih gitu kan. Kayaknya dia lebih mau relate aja ke orangnya. Jadi kayak, oh iya ini semua tuh manusiawi gitu. Semua orang merasakan hal ini, dan semua orang pada akhirnya bisa move on dari ini gitu. Jadi kayak ayo kita sama-sama fighting. Amin. Wow. Karena kayaknya kalau kita jabarin ke itu gampang ya kayaknya ya kan. Iya kayaknya, iya bener ya. Gampang banget kayaknya. Terus sapi, Raisa juga pernah move on juga gue kan. Bener. Jauh bakal praktek kan. Iya bener. Oke, apa korelasi antara judul single berdamai, dengan judul albumnya It's Personal. Apakah dulu pernah dilalui sangat fundamental bagi Raisa? Ya iyalah ya, maksudnya ini sesuatu yang ya sangat personal. Kedengeran kan dari semua, dari lagunya dan dari liriknya. Tapi semua lagu-lagu di dalam album ini juga banyak banget sih yang apa ya. Yang kayak aku nulisnya tuh sambil masih kayak. Mengingat. Ya aku masih ada disitu gitu. Tapi bukan berdamai ya, kayak laguku yang judulnya Cinta Sederhana, Jangan Cepat Berlalu. Itu kayak I'm Still There. Jadi setiap aku nyanyiin lagunya tuh kayak geter gitu loh. Kayak, aduh iya lagi gitu. Jadi apa ya, lagu-lagu ini tuh bener-bener personal banget dan aku kalau bawa yang di atas panggung tuh walaupun baru beberapa kali juga ya. Kayak, it's such a pleasure. Kayak untuk bisa bener-bener. Mencurahkan gitu ya. Kayak curhat sama banyak orang tapi bener-bener di waktu yang aku lagi ngalaminnya gitu loh. Gitu. Sangat personal deh. Sangat personal deh ya. Ada lagi kayak yang mau ditambahin tentang berdamai nih Kak. Sebelum kita ke budak rupiah questions yang gak gitu mutu. Jadi lebih baik. Kita pertahankan yang lebih bermutu dulu. Apa ya. Ya aku sih semoga semua orang suka terus diputar terus. Terus seperti itu semoga yang lagi ada di dalam kondisi kalut ini bisa cepat-cepat berdamai dan maju ke fase berikutnya gitu. Oke. Oke kita mau lanjut ke budak rupiah questions kan sekarang. Nah budak rupiah questions itu adalah. Halo budak rupiah. Jangan lupa buat follow Instagram dan TikToknya Follix di atfollix.media. Kalian bisa ngikutin keasikannya Follix Media. Dan jangan lupa buat komen like subscribe YouTube-nya juga ya. Mari. Kita mempertanyakan followers-follower di Follix untuk mempertanyakan hal-hal yang tidak begitu penting ke Raisa. Oke baik. Kita bilang kayak eh kita mau marah Raisa kalian ada pertanyaan gak? Oke. Jadi kalau kakak udah mulai kayak agak marah pintunya disana ya. Oke untuk keluar. Bukan pertanyaan saya kita sebutin nama-nama Instagramnya biar mereka malu. Biar aku bisa blog langsung. Iya langsung blog aja. Ini langsung search ya? Langsung search tolong ya. Pertanyaan pertama dari at Muhammad Eji. Egi. Muhammad Eji. Iya gue kira tadi Eji kayak Muhammad Eji. Muhammad Eji 14. Oke. Apakah benar kalau Raisa gak bisa jawab sebuah pertanyaan jadinya Raiso. Raimu cu. Raimu itu. Gak usah ditanya sorry saya skip. Tapi kayak kamu kebayang gak sih udah berapa sering ratus juta aku bilang. Apa ditanya seperti itu. Jadi dong kasih respon yang kayak buat tipikal media gitu. Apa ya? Kocak. Muhammad Eji lo kocak. Kocak lu. Oke lanjut ya. Putri. Putri. Kak Raisa pengen denger cover lagu Korea. Aduh aku tuh legit galau banget gara-gara. Kenapa kenapa cerita-cerita. Gara abis namatin Korea. Oke. Terus aku gak tau harus ngapain sekarang. Gimana-gimana perasaannya? Apa yang ngerasain? Perasaannya tuh aku kayak seolah-olah ada di dalam situ tapi. Polisi. Cepet. 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 Masih ada waktu. Udah gue buang. Bersih-bersih. Lanjut. Kok tesurin gimana? Ya. Thank you ya guys udah nonton Polik selama ini. Sampai ketemu di 2 tahun lagi. Kabur. Nyanyi lagu Korea. Aku gak bisa bahasanya koreanya. Tapi dari kemarin tuh di kepala aku lagi ada. Itu adegan pas dia lagi. Jangan spoiler nanti aku malekin dimarahin. Apa sih filmnya? Snowdrop. Aku sampe udah dimarahin sama asisten aku kayak. Please jangan ngomong snowdrop lagi hari ini. Ya barusan dia bilang snowdrop. Aku pas ngomong kayak. Eh bye. Ini mau ngomong snowdrop lagi ya? Agar kemarin kok. Udah tau ya? Pernah mau ngomong hal lain. Yang lebih bermutu tapi. Ini juga bermutu kan? Bermutu banget tapi jujur aku belum bisa nyanyi bahasa Korea karena belum baca liriknya. Tapi nanti aku akan. Oke Putri ditunggu ya. Oke dari si Bintan. Aku ingin mengalami kamu. Bahasa Inggris sekali dia Wak. Aku ingin mengalami kamu untuk nyanyi lagu tradisional dari Sundanese. Dari Sundanese. Iya man. Abdi teh ayu negaduhi ji boneka. Tekintun say na seorang lutuna. Lutuna? Iya lutuna. Gue gak tau lirik ya tapi ku abdi diajukan. Lirik lucuna sih. Lucuna. Bukan lutuna. Cingmanga. Tingali yo bro. Boneka abdi. God damn sis god damn. Ada gak kak lagu yang bahasa Sunda? Apa ya? Cicin way cicin way. Apa ya? Es lilin mah. Ece. Kalapa muda. Di kantun mah. Ece. Di dorong-dorong. Gitu Pak Ling. Ih keren banget. Ini sopan banget masuk kuping gue. Es lilin banget. Pena gue beli tuh es lilin. Oke si Bintan udah ya di challenge-nya ya. Sundanese ya. Sundanese bro. Sundanese pride. Iya. Gue gak sih tapi kayak oh mungkin. Aku Sundanese pride. IG IG got you. Ebah titik bah. Ebah bah. Ini dari at Ebah. Titik dulu dong. Ebah. Oh berhenti dulu ya. Ebah. Udah nengok. Bah. Oke bener. Yangai banget ini orang. Oke. Kak Raisa pernah gak? Sumpah nih gak bermutu mau gue bacain gak sih? Boleh gue skip aja ya. Iya gimana. Pernah gak sih waktu lagi jalan nahan mules. Enggak gak pernah. Pernah sih tadi pas kesini. Pantas. Agak-agak. Pas kesini pernah. Tapi terus udah move on. Udah berdamai dia makan tutnya bro. Aku udah berdamai sama bowel movement aku. Alright. Too much information but okay. I'll take that. Gak apa-apa. Next question. Dari Fatul Bayan. Raisa akhirnya. Follower-follower kamu tuh kayak gini ya? Ini bukan follower aku kan. Ini followernya Follix ya. Jadi kalau kakak mau marah. Aku gak apa-apa sih. Terima aja. Karena aku udah berdamai juga soalnya. Raisa kira-kira pernah salto dalam kurung rolling depan waktu penjaskes SMA dulu gak? Ya pernah lah. Rolling depan, tiger sprong ya gak? Tiger sprong keren banget. Gitu kan. Itu salah satu. Hobi. Gak hobi sih. Gak hobi ya. Cuma pelajarin. Passion. Terus pelajaran yang aku sangat sukai. Tapi kenapa ya kalau gue roll depan terus pasti miring-miring terus keluar matras pada akhirnya. Oh kayak gitu ya? Iya kayak zoop terus lama-lama keluar matras. Tuh matras sambil lagi tuh. Tandat ya sekarang. Tapi aku suka. Kamu suka tiger sprong. Suka tiger sprong. Berarti emang dia tuh anaknya atlet banget ya. Kalo udah gak jadi penyanyi mungkin dia jadi atlet. Gymnastik. Susah sih. Susah ya. Kita naik saja. Iya. Kak kalo gak jadi penyanyi jadi apa? Jadi... Apa ya? Cita-cita dulu gitu. Sebelum jadi penyanyi itu gue pengen jadi... Aduh... Kayaknya sih kalo gak detektif. Atau gak tuh pengacara gitu. Gak kayak... Apa sih namanya kayak prosecutor gitu loh. Kayak yang... Kamu ini, ini, ini buktinya. Ini buktinya. Makamah Agung gitu. Gitu kayak... Itu gue banget sih. Gak tapi... Kayak gue tuh bisa banget nonton orang diinterogasi gitu. Kayak video di Youtube. Real interrogation videos. Kayak satu jam gue nonton satu jam. Cuma orang diinterogasi dalam box doang. Oh terus kayaknya pengen jadi nanya-nanya gitu ya? Iya. Kayak... Kenapa sih gue? Tapi gue suka banget. Kayak... Detektif ya? Iya kayak Netflix gue tuh semuanya... Criminal Investigation gitu-gitu. Abis gitu. Kayak bisa kayak sebelum tidur gitu dengerin podcast-nya podcast-podcast crime. Oke. No judgments here? Iya. Mau ada ini, mau ada mungkin rekomendasi-rekomendasi boleh. Oke nanti tulis di bawah ya buat kayak nonton ya. Iya. Investigation apa lagi yang harus ditonton. Ya aku cocok deh jadi. Kenapa tuh emang? Skill apanya yang hebat? Analisanya kah? Atau kayak... Aku itu orangnya pemerhati. Uh pemerhati. Observant. Observant. Udah gitu kayak... Ya gak tau ya kayak suka gitu loh kayak nyarinya. Maksudnya kayak... Nyari-nyari masalah. Mulik-mulik gitu. Enggak. Menyelesaikan masalah. Oh menyelesaikan masalah. Maksudnya nyari-nyari ininya apa? Nyari-nyari. Solusi. Solusi. Oke. Daerah sini tuh daerah rawan ya? Lumayan. Makanya setiap kali syuting sini gue agak gemeter. Oke next question dari Balkis Milenia. Emang gue? Balkis Milenia. Nama igel diketawain katro. Enggak. Oke. Raisa kira... Milenia. Pernah makan mie insan di kertas minyak gak? Kayak orang lagi study tour. Mie insan di kertas minyak? Kertas minyak apa? Dia aja gak tau kertas minyak. Kertas minyak yang buat minyak. Bukan dong. Maksudnya gue tadahin mie goreng gue disitu. Makanya. Kertas minyak. Kita skip aja. Enggak. Mie instan di kertas minyak. Oh bungkus. Gimana? Bungkusan coklat gitu. Kayak bungkusan nasi uduk. Nasi uduk. Tapi isinya mie instan gitu. Yang dikadi lipat-lipat tapi mie instan. Yang... Enggak pernah? Enggak. Belinya dimana? Bawa dari rumah. Aku pengen butter lahir kayak... Apa itu mie instan? Kertas minyak? Enggak. Tapi kan masih banyak yang lain. Kayak nasi uduk. Speropong gitu ya. Bukan nasi uduk lah. Apa yang di dalam gitu. Kalau mie instan sih. Dimana yang biasa makannya? Di yang diseduh biasa gitu. Yang langsung ditutup gitu. Tanpa menyebut brand. Maksudnya semua udah tau. Oh pop mie. Iya. Iya. Oke. Jadi gak pernah ya di... Enggak sih. Jujur. Kayak terlalu tegang gak sih? Takut dia tumpah atau apa. Itu kayak anxiety banget. Justru itu serunya. Oh gitu? Iya yang kayak... Ini tumpah gak ya? Gak tapi abis itu... Cuci tangannya pakai ini. Pakai teh yang digigit gitu. Lu jorok banget. Tawar. Kok pakai... Siapnya ngapain cuci tangan? Kan makan mie pakai sendokan megar. Iya enggak tapi kan aku makannya nasi uduk. Pas di kertas minyak gitu. Ini siapnya yang bahas nasi uduk sih? Kita bahasnya beda ya? Beda. Kita beda perspektif. Soalnya kamu tuh tetap... Tetap insis di mie. Aku tetap insis di kertas minyak. Itu yang dimana kita gak bisa bersatu. Oke next question. Ya aku gak kuah-kuah salah. Aku minta maaf ya. Gak apa-apa. Tapi besok jangan lagi ya. Karena lama-lama tuh maaf tuh... Meaningless ya? Meaningless loh. Tapi aku gak akan membuat permisi. Aku gak bisa memikirkan. Jadi aku akan mencoba yang terbaik. Oke. Tapi kalau terbaikmu gak cukup baik? Aku akan mencoba untuk menjadi lebih baik. Oke, bagus. Cok gue tegang banget aja ngomong kayak gitu. Gue meteran aja. Itu boleh gak sih nanti kayak dipotong gitu. Terus gue save gitu. Tiap hari gue nonton kayak... Argumen pertama kita. Lucu banget. Next question. Sebelum aku dimarahin nama yang lain. Pernah kepikiran bikin album akustik gak nih dari Muis? Akhirnya pertanyaan lumayan bermutu ya. Alhamdulillah. Atau best hitsnya di Arang... Arang Semencura ulang. Ya Arang Ulang Semenc. Jadi akustik. Aku udah pernah melakukannya. Tapi di beberapa... Lima lagu ya waktu itu ya. Ada beberapa lah. Pokoknya ada Kali Kedua. Ada Biarkanlah. Terus beberapa lagi. Aku suka banget sih nge Arang Semencura ulang jadi akustik. Karena very challenging. Udah gitu mungkin moodnya bisa beda juga. Dan terus itu lagu-lagu yang emang aku udah tulis. Aku udah rekam. Jadi begitu rekam lagi tuh kayak... Oh ini yang di rekaman pertama gak gue lakuin. Gue pengen ngelakuin disini nih kayak gitu. Jadi seru. Tapi kalau bikin album full akustik belum kepikiran sih. Tapi mungkin bisa. Karena pendengar-pendengar aku dan pendengar musik Indonesia yang dengerin aku tuh ternyata emang suka banget akustik. Lebih ngena aja kali ya. Jadi kayak akustik version, strip down version. Itu tuh kayak like. Like. Very very like. Oh suka. Bocah bahasa Inggris banyak. Loof. Oh loof banget ya. Oke berarti nanti bisa ditunggu ya muiz ya. Siapa tau kamu dapet royalti karena idenya. Iya. Next question. Next question. Dari Maul... Maulita Lydia. Kak Yaya kalau lagi bosen atau gak ada ide biasanya ngapain kak untuk balikin moodnya? Biasanya ketemu temen sih kayak cari temen terus habis itu ngobrol-ngobrol aja keluar dari rumah. Atau enggak justru kebalikannya aku pergi ke studio menyendiri dan ya ngapain aja gitu kayak nonton. Tapi disitu gitu ya. Kayak di tempat yang emang aku bisa sendirian gitu kayak bisa nonton ya detektif-detektif itu atau drakor atau apa kayak terserah. Atau snow. Snowdrop. Snowdrop. Snowdrop count disini. Udah enam kali kali gue bilang. Mungkin ya. Bisa nonton apa aja kayak gitu sih. Jadi lebih kayak refreshing gitu ya. Oke. Nah cara refreshing yang paling misalkan lagi gak produktif gitu lagi magar-magaran. Kan itu kadang-kadang ada thin line dimana you're too comfortable aja being yourself alone gitu yang kayak gue ngapain enak juga deh kayak rebahan gitu. Nah supaya kayak balikin kayak gak bisa gue tapi gak bisa kayak gini. Kayak apa yang bisa bikin buat kita set goals kita? Biasanya sih anak gue narik-narik rambut gue ya. Mama man jangan tidur terus gitu. Oh disuruh kerja? Enggak. Suruh main. Oh suruh main. Karena suruh kerja. Mama cari duit. Enggak. Adek mau. Apa gitu. Mau beli ini. Enggak gak. Tapi aku biasanya I give myself time to be lazy gitu kayak gak usah lah produktif all the time kayak itu terlalu apa ya kayak gak realistis deh kalau misalnya kita kayak tiap hari selalu produktif banget pada akhirnya akan ya capek sendiri lah dan burn out dan disitu malah kita bakalan recovernya lebih lama. Jadi kalau misalkan ada hari-hari dimana kita kayak yaudah kayak dengerin aja badan kita oke mungkin gue pengen shut down hari ini pengen males-malesan yaudah gak apa-apa tapi besok ya balik lagi. Jadi takes time aja kali ya. Tuh jangan buru-buru dengerin ntar isinya nyantai. Ada rebahan lagi sana. Ini nontonnya juga lagi pada rebahan kan. Oke next. Dari Agis Fadilah. Kak setuju gak kalau hubungan tanpa status? Jadi kita ngejalanin tujuan hubungannya bukan ngejar statusnya. Ya Allah. Oh my God. Aku gak tau tapi kayak ya terus kan apa sih what is it about status yang kamu takutin gitu loh kayak. Justru bukannya status itu kayak harusnya lebih gak penting dibandingin the actual relationship itself. Nah ya jadi kalau dari kaya gak masalah kalau gak ada status atau harus ada status kayak yaudah sih cuman status doang. Iya gitu. Oh gitu. Kayak aku akan mempertanyakan ya emang kenapa status ya emang kenapa lo aneh gitu gitu. Ada apa dengan kata status ada apa dengan status itu yang bikin kamu takut. Aneh. Kau dari aku ya kayaknya jadi kan aku punya banyak past-past experiences ya. Oh gitu baiklah. Takut akan status sih bukan takut komitmen ya. Jadi takutnya karena based on my experience ketika kita. Sama siapa? Udah kepo banget sih. Kan bikin kali aja langsung kelepasan gitu. Hampir sih tadi sama E. Adalah orang mantan yang kayak sebelumnya. Mantan status? Iya ya. Gak tau sih kehitung mantan gak kalau kita gak ada hubungan kata pacaran. Yaudah coba ceritanya. Iya makanya dengerin dulu. Iya takut karena ketika. Enggak akhirnya pacaran akhirnya pacaran. Tapi ketika udah jadi pacar kayak kok gak sesuai yang kemarin kita PDKT ya. Ketika udah ada konfirmasi atau validasi kalau yaudah kita pacar. Dia tuh tiba-tiba langsung yang kayak berubah yaudah kayak I'm yours and you are mine gitu. Your soul is mine. Tadinya enggak. Tadinya enggak. Tadinya enggak. Santai chill. We like casually. Aja. Terus tiba-tiba kayak anjing kok gue baru tau sisi lo yang ini sih ketika udah ada status gitu loh. Terus ketika argumen dia bilang yang karena status gue disini gue udah pacar jadi gue boleh ngelakuin itu. Kayak gitu misalnya. Bisa sih itu legit sih menurut gue untuk menakuti si status itu sendiri. Jadi ya cuma ya berarti yang lo cari dari relationship beda aja. Ya enggak sih? Goals-nya gitu ya. Kalau kayak pengen seneng-seneng doang kayak sini deket sama ini deket sama itu deketin ini deketin itu ya wajar aja gak mau status. Iya kan? Cuma bagi bagi orang yang yaudah gue pengen ini terus gue punya goals pengen kayak gini pengen settle pengen apa pengen ya apa ya pacaran atau apa. Ya jangan cari orang yang kayak gitu. Berarti udah gak sejalan. Iya gak sih? Kayak. Terima kasih ya. Jadi berpikir kayak apa? Is it me? Karena ya menurut aku status itu ya hanyalah sebuah ya kecuali nikah kali ya. Nikah kan kayak jauh lebih inilah lebih serius gitu. Cuma kalau pacaran atau pacar atau deket doang tuh kayak sih kayak gini aja di pemasalahan. Gila dewasa sekali. Maturity is very attractive you know. Gak sejati. Tuh kayak gitu dong lo mikir kayak Risa congok. Gak laku banget. Gue kalau dimarahin kayak gitu gak apa-apa gue dimarahin aja tiap hari aja. Apa kayak nyapu kayak apa. Oke hal terindah ini dari Hana. Hanana 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 Itu banana gak sih? Oke. Hanana Al Fatah. Hal terindah dari semua rasa sakit yang pernah dialami seorang Raisa. Wih. Wih. Gila. It's getting personal like your album. Hal terindah dari semua rasa sakit. Album-album aku dan royaltinya aku dapatkan. Untung patah hati. Coba kalau baik-baiknya ya dia kagak ada tuh bikin album kayak gitu. Mic drop. Keren-keren. Setuju aku ya. Gak sih. Tapi menurut gue rasa dari past relationship itu yang paling berharga adalah knowing what you don't want in a relationship. Repeat. Please. Yes. Jadi kalau kita punya relationship-relationship yang gagal yang bisa kita ambil adalah oh berarti di dalam relationship gue gak mau ada ini, gak mau kayak gini, gak mau kayak gitu. Lama-lama kita akan mencari sesuatu yang udah simple yaudah hal-hal yang kita mau ada disitu. Makanya semakin lo ini semakin lo susah kan cari relationship. Karena lo udah tau banget apa yang lo mau. Oh gitu. Jadi kalau orang tuh kayak anjing gue udah umur segini tapi susah deh punya pacar. Mungkin karena itu ya. Karena lo udah tau mau lo apa dan belum ada. Yes. And it's okay to be picky. Menurut gue ya. Karena you're gonna the rest of your life gitu lo. Kayak ya lo harus picky lah. Never settle. Never settle for. Settle for. Anything below. Apa adanya. Oh. That's bullshit. Tuh pemales. Yang ngomongin. Ngerin anjing yang ngomongin. Yang ngomongin. Yang ngomongin. Kita harus agaknya bisik-bisik ya. Supaya orang-orang kayak. Apa-apa tadi ngomongin apa itu? Digedein. 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 Dia ngomongin gue gitu ya. Oke tuh. Ingat ya guys. Jadi never settle for anything less. Than yourself. Than yourself. Cuman pemales yang bilang. Aku tuh ada apa adanya. Bener. Males aja lu. Ih mindsetnya suka nih. Keren. Tuh dengerin ya Hana ya. Semoga bisa menjadi pelajaran juga. Jadi bukan cuman sekedar move on. Tapi diambil pelajarannya ya. Diinget rasa sakitnya supaya gak keulang lagi. Next question nih. And I think this is the last unimportant question of today. Tapi barusan important lah. Important. Very important for me myself juga sih. Gue kayak gak rasa ditampar juga sih. Oke nice. Raihan Alfarizi. Minta pendapat. Kak sampai sekarang belum bisa nemuin perbedaan yang valid. Antara cinta dan nafsu. Gimana menanya ke gue ya? Yang menanya gue ini. Aku cuma mau membacakan Kak. Cuman mungkin Kakak udah lebih kayak tau kan. Gitu ya? Gak tau. Lo ngejudge gue gitu sih? Gak bukan minta maaf. Dia mungkin. Oh ini pertanyaan buat gue ya? Sorry sorry salah Kak Raisa. Iya ayo judge gue aja. Jadi guys cinta itu. Apa ya? Buat membedakannya gitu. Kalau dari Kakak waktu itu yang kayak. Oh ini. Mungkin nafsunya bukan cuman kayak. How a nafsu as in a sexual pleasure kali ya. Mungkin kayak nafsu. Kayak karena gue pengen uangnya gitu. Juga nafsu banget nih sama dia. Pengen banget. Tepet-tepet gitu. Susah sih. Tapi menurut aku itu. Emang kayak membutuhkan kejujuran diri aja sih. Kayak beberapa red flags yang harus lo abaikan. Demi nafsu lo itu gitu. Kayak. Kalau misalkan lo emang bisa jujur sama diri. Ya ya sih emang dia gini 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 gini. Tapi gue suka banget sama dia. Tapi dia gini 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 gini. Nah itu kemungkinan besar mungkin nafsu ya. Tapi kalau ya. Kalau kamu udah bisa jujur sama diri kamu sendiri ya. Kayaknya bisa deh. Karena cinta tuh kan. Ya. Kayak lebih everlasting lah daripada nafsu belakang. Kali. Kali ya. Dengerin. Kali. Rehan makanya jadi orang yang sangen. Enggak tapi menurut aku gitu sih. Kayak. Bener-bener kalau misalkan kamu jujur sama diri sendiri. Atau kayak dengerin batin kita tuh. Itu juga tau kok. Tau pasti. Tapi kadang-kadang ya. Aku gak tau sih. Aku gak pernah ngerasain kan. Obviamente. Obviamente. Jadi kayak. I don't know the difference between love and lust. I don't even know what lust is. Same. Same. My body is for God. Only one and only. Jadi kayak. Tapi denger-dengar dari temen aja. Ada yang. Sebenernya mungkin gue itu emang itu dari nafsu. Lust gitu. Tapi. Gue tuh denial. Kayak gue tuh memperlakukan hal yang gue lakukan. Dalam. Mungkin berlindung dibalik kata-kata cinta gitu. Nah. Itu kan kita udah tau. Tapi kita denial. Dan kita gak mau lepas. How to overcome that gitu. Aku gak tau seolah kan. Gak tau ya. Aku juga gak tau sih. Cuma mungkin. Ya apa ya. Jangan suka nyakitin orang lah ya. Kalau kayak gitu. Kalau misalkan kamu. Kayak gitu ya. Kamu cari orang yang kayak kamu juga. Biar gak jadi saling menyakiti. Jadi kayak cari. Napsuan. Yang napsuan juga. Jadinya yaudah. Begitu udah selesai nafsu udah bye gitu kali. Kali. Kalau kamu kayak menapsui orang yang mencintai kamu. Terus kamu napsunya hilang. Dia masih cintamu. Kamu kan kasihan. Kasihan dianya kan. Jadi kayak kalau kayak gitu tau diri aja lah. Hidup di society ini. Cari sama-sama yang. Satu tujuan. Betul. Satu tujuan yang penting. Jadi kayak. Ya good luck ya. Kesihkan soalnya. Jadi gak boleh melukai satu hal yang lainnya. Oke. Ada pertanyaan lainnya gak? Duh. Itu kan apa yang lagi ditanya? Iya maksudnya udah abis. Jadi kayak lo mau nanya apa gak gitu. Kayak tentang apa. Atau mungkin informasi yang kita gak tau. Ada konser apa gitu. Kayak gue mau healing. Oh ada. Ada. Tanggal. Tanggalnya udah fix belum sih? Tanggal berapa sih? Udah boleh ngomong belum mas? Tanggal berapa sih mas? 14 Mei. Oke. Ada. Apa tuh kah? Apa tuh? Tanggal 14 Mei. Aku mau ngadain. It's Personal Showcase. Jadi aku mau. Miki mini konser gitu lah. Untuk menghormati album It's Personal. Di. Tenis Indoor Senayan. Wow. God damn. This is you girl girl. Jadi aku. Setiap ada album tuh aku. Pas kemarin handmade. Aku bikin handmade tour. Ada beberapa kota. Dan sekarang It's Personal juga. Pengen banget apa ya. Ngebawain semua lagu-lagu yang ada di dalam sini. Sesuai urutan. Sesuai seharusnya. Jadi aku bakalan bikin showcase itu. To honor this album. Jadi semoga. Teman-teman pada mau nonton. Beli tiketnya. Beli tiketnya guys. Kalian bisa denger berdamai live loh. Jadi kalau nangis bisa bareng Reza. Nah tadi sorry. Kita balik ke album lagi sedikit. Tadi kakak Solo ngomongnya pengen nyanyiin. Kayak based on yang how you put it in that album gitu. Emang seberapa pentingnya sih kak. Kalau sebagai musisi gitu. Mungkin dari kakak personal aja. Kan. Gimana kita bisa tau. Ini lagu yang pertama. Kedua ketiga tuh harus kayak. It's a storyline gitu loh. Iya. Bisa dari storynya. Ada orang-orang yang kayak gitu. Jadi emang dari storynya. Kayak kalau gak salah ya albumnya Adele yang baru nih. Yang 30. Yang 30. Itu dia. Dari awalnya storynya. Storynya sampai terakhir dia kayak. Udah lepas. Udah bisa gini udah bisa gitu. Nah kalau aku tuh lebih ke ininya sih. Apa namanya. Dinamikanya. Jadi kayak pertama. Aku pengen orang ngerasain apa. Lagu pertama tuh biasanya. Kayak rangkuman dari. Semua albumnya tuh. Kira-kira nuansanya kayak gini. Secara lirik maupun secara melodi. Terus itu agak naik dikit. Terus itu di tengah-tengah. Aku naro lagu yang santai. Biar orang bisa nafas dulu. Gak intens semua. Terus aku biasanya sukanya. Mengakhiri dengan yang intens justru. Bukan dengan yang ceria. Atau dengan yang upbeat. Aku biasanya yang terakhirnya justru yang kayak paling. Kenapa ini nge-lag dia. Paling ini di home ya. Jadi kayak abis selesai denger lagu itu tuh kayak. Mikir. Jahat ya lu ya. Gitu. Oke lagu pertama itu Cinta Sederhana. Terakhir itu Jangan Cepat Berlalu. Berdamai di ke-9 lumayan nih. Udah mulai build up momentum buat mikir ya. Iya. Benar-benar. Itu personal question aja sih tadi. Gak apa-apa. Legit question. Seneng? Jangan cepat berlalu. Kamu harus denger lagu itu nanti. Kapan? Aku denger. Jangan cepat berlalu. Tapi gak tau deh kamu bisa relit apa enggak. Nge-judge gak gue? Gak apa-apa. Emang gue suka banget di-judge. Boleh baca liriknya gak sih? Hem, hmm. Hmm, uh. Oh gitu bukan hem, hmm gitu. Bukan. Saat engkau di pelukanku. Alhamdulillah. Coba dong spoken gitu. Yang kayak seksi gitu. Saat engkau di pelukanku. Gak usah gitu bibirnya. Mi amigosen. Sabar-abar. Mi amor. Wih mi amor gak tuh. Apakah judulnya tadi? Jangan cepat berlalu. Jangan cepat. Boleh dibacain liriknya? Ya boleh lah emang rahasia. Rahasia kan mereka harus dengerin dulu lah. Bumi harus pengen tau gitu. Based on gue yang ngomongin ntar kayak apaan sih? Gak apa-apa. Aku cuma pengen tau kamu bisa relit gak sama ini. Dan kalau kamu baca lirik ini. Kamu ingetnya sama apa gitu. Karena kita pasti beda. Saat engkau di pelukanku. Bagaikan beribu kisah cinta. Melebur jadi satu. Ajariku tentang cinta sejati yang belum kupahami. Oh. Thank you guys for watching. Gue benar lagi nangis jadi kayak. Oh jangan, jangan cepat berlalu. Gue ingin kita tetap begini. Jahat sih lirik ya. Misalnya karena ini bisa jadi apa aja gitu loh. Begini tuh apa. Ya relate kok. Bisa jadi buat siapa aja. Ada orang yang kita gak pengen berpisah dalam bentuk apapun. Tapi kita tau dengan pasti bahwa itu akan terjadi. Biarkan saya overtaking sendirinya nanti ya. Jangan disini. Jadi kita ntar rame-rame dengerin. Kita overtaking bareng. Ini lagu favoritku di album tolnya. Kayaknya gue taruh di terakhir. Jangan cepat berlalu. Waktu itu bikin ini kenapa kak? Lagi ngalamin apa? Apa yang dipikirin? Kalau ini sih tentang hubungan aku sama anakku. Karena aku ngerasa selama ini konsep waktu tuh blur gitu ya. Kayak waktu ya udah gitu tiba-tiba kita gini gini. Tapi begitu aku punya anak tuh kayak apa ya. Kayak dia tuh waktu yang ada wujudnya gitu loh. Kayak tadinya gini, tadinya gak bisa ini. Tadinya terus tiba-tiba gini, tiba-tiba kayak gini. Terus gue kayak lah itu tuh yang namanya waktu gitu. Kelihatan gitu wujudnya gitu. Jadi aku dianulis ini kayak aku desperate banget pada saat itu. Dan mungkin sekarang juga ya tetap. Aku desperate banget gimana caranya. Aku lambatin waktu gimana caranya. Aku pengen kayak gini terus gak pengen ini tuh cepet-cepet gitu. Pengen nginget terus, pengen kayak gini terus rasanya. Tapi dalam keadaan tuh aku desperate gitu. Kayak gimana nih aku gak pengen ini cepet berlalu gitu. Nah itu aku nulis liriknya dan rekamannya lagi dalam keadaan. Seperti itu gitu. Wow interesting. Jadi kayak. Lagunya based on anaknya. Aku susah banget waktu itu pas nulis liriknya nangis-nangis. Pas rekamannya nangis-nangis. Karena pas kalau rekaman nangis tuh berabe ya. Karena kan langsung jadi ingusan gitu ya. Jadi kayak 30 menit harus calm down dulu. Biar suaranya gak bindeng. Terus nyanyi lagi. Nangis lagi. Bindeng lagi ya. Kayak capek deh. Produser gue kayak. Tapi worth it lah ya. Akhirnya udah bisa. Oke guys kalian bisa langsung saja mendengarkan album baru Raisa. Di semua platform. Pastinya. Dan jangan lupa buat cek video klip berdamai. Ada linknya di bawah. Dan jangan lupa buat beli tiket konser Raisa. Tanggal 14 Mei di Tenis Indor Senayan. Limited seats. Jadi kalian harus. Benar sekali. Jadi kalian harus cepat. Harus. Ada sepatah dua patah kata sebelum kita mau tutup. Follix ya. Iya. Medianya kita tutup aja. Ya ampun ini show terakhir ya. Show terakhir. Udah goal kita udah Raisa selesai. Apa ya. Thank you so much semuanya yang udah dengerin. Thank you for having me here. Dan apa ya. Semoga suka sama lagunya. Semoga suka sama albumnya. Stay safe and stay healthy. Beri tepuk tangan untuk Raisa. Hai semuanya aku Raisa. Thanks so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan leave a comment. Terus juga jangan lupa nonton video-video Vinyar lagi.